Intro Sejak tahun 1983, 29 Juni saya ditabiskan menjadi imam Dan tahun ini, nanti 29 Juni, saya menjalani hidup sebagai imam selama 34 tahun Kalau ditanya apa pengalaman-pengalaman yang menyenangkan di dalam menjalankan hidup sebagai imam ini Yang pertama yaitu merasa berharga, saya merasa berarti Saya merasa diberikan suatu kepercayaan untuk mengambil bagian di dalam tugas imamat Yesus Saya mengikuti dia sebagai imam, imam yang sejati Dalam hal apa tentu pertanyaannya? Saya mengalami yang menyenangkan yaitu dalam tiga hal di dalam tugas sebagai imam Yaitu tugas untuk menguduskan umat Luar biasa, kita manusia yang lemah, yang terbatas, ada kekurangan Tapi kita diberikan kepercayaan untuk menguduskan umat Lewat pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada umat Yang kedua yaitu tugas untuk mengajarkan, mewartakan nilai-nilai kebenaran-kebenaran dari Tuhan lewat gereja Luar biasa bahwa saya diberikan kepercayaan untuk mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah Dan dengan demikian lalu mereka memahami, mengerti bahwa Tuhan datang semata-mata untuk apa? Untuk melayani kita Dan pelayanan itu secara konkret mereka rasakan di dalam kehadiran, di dalam keberadaan saya yang sederhana ini Tidak wah-wah, saya ini orang begini Tapi orang merasakan, aduh, seperti Tuhan hadir di dalam kehadiran dari seorang imam ini Dan yang berikut yaitu tugas ketiga yaitu sebagai raja Tapi raja menurut penghayatan dari Yesus yang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani Nah inilah peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman di mana saya merasa menyenangkan Menyenangkan, boleh mengambil bagian di dalam tugas menguduskan umat, menyelamatkan umat Memberikan pewartaan, pemahaman tentang siapa Tuhan Ringkasnya bahwa Tuhan datang untuk mengasihi kita Dan mereka juga mengalami bahwa ternyata Tuhan itu begitu sederhana Muncul, hadir di dalam sosok yang datang untuk melayani seperti saya ini Itulah yang saya merasa kuat, menyenangkan bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti ini Terima kasih telah menonton!